Tangan, disini kita tap ini, sorry, tap, kemudian klik tanda tangan, tarik ke area sini, tap pada bagian luar, nah teman-teman ini sangat mudah teman-teman bisa ikuti, nah kemudian fitur yang lain adalah teman-teman bisa memasukkan teks ataupun angka pada bagian area dokumennya, caranya teman-teman klik aja pada bagian luar di area manapun misalnya, saya tapnya disini misalnya, tap dua kali, nah maka disini saya bisa memasukkan teks apapun ya disini, Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, pada kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana membuat tanda tangan cepat pada sebuah dokumen pdf Dengan tutorial yang akan kita berikan, mudah-mudahan ini akan menambah produktivitas kita dalam bekerja Teman-teman tahu bahwa dalam kondisi pandemi saat ini, kegiatan-kegiatan pertemuan dan bertemu atau bertemu satu sama lain itu sangat dibatasi Sehingga dalam melakukan penanda tangan sebuah dokumen biasanya menjadi sebuah kendala karena dia harus bertetap muka atau bertemu langsung dengan si penanda tangan Sehingga diperlukan sebuah solusi yang efektif untuk melakukan penanda tangan sebuah dokumen khususnya secara digital Baik, kita akan menggunakan sebuah aplikasi berbasis Android Yang mana aplikasi yang akan kita gunakan nanti adalah sebuah aplikasi yang gratis Oke, yang pertama teman-teman buka Play Store Kemudian dalam pencarian ketikan Adobe Fill and Sign Oke, seperti ini teman-teman tulisannya Kemudian kita cari Nah, nanti aplikasinya memiliki icon berwarna ungu Kemudian di tengahnya ini ada semacam logo atau icon pena ya Seperti ini Kemudian ini tulisannya Adobe Fill and Sign Kemudian teman-teman yang belum menginstallnya silahkan tekan install Dan di sini contohnya saya sudah menginstall aplikasi ini Baik, sekarang teman-teman buka aplikasinya Tekan buka pada bagian warna hijau Kita buka ya Nah, nanti jika teman-teman muncul ada warna biru Kita klik close saja Kita tidak perlu melakukan sign in ke aplikasi ini Atau melakukan login ke dalam aplikasi ini Oke, nah ini adalah tampilannya seperti ini Nah, pada bagian select a form to fill out Kita bisa klik di sini Artinya kita bisa mencari file PDF yang akan kita tanda tangani Kemudian atau kita mau mencari aplikasi atau di dalam folder foto library Atau melakukan take a picture atau mengambil gambar Oke, nah sekarang misalnya kita lihat lagi di bagian atas Di bagian atas di sini ada fitur profile ya Di sini kita bisa memasukkan nama Nama depan, nama tengah, nama belakang Kemudian pada bagian bawah kita juga bisa memasukkan profile kita Baik itu alamat, kontak information, kemudian tanggal atau hari di sini Nah, kemudian di bagian yang paling kanan ya Ini ada juga titik 3 Ini pengaturannya jika kita ingin melakukan login Seperti kita sampaikan tadi Sebenarnya kita tidak perlu melakukan login untuk menggunakan aplikasi ini Jadi kita skip saja Kemudian kita fokus yang di tengah Yang seperti ini Kita tap ya Nah, di sini teman-teman bisa membuat sebuah tanda tangan Caranya teman-teman create a side nature Nah, di sini teman-teman bisa melakukan Membuat tanda tangan dengan jari tangan teman-teman ya Misalnya Seperti ini Jika teman-teman masih salah atau kurang tepat Teman-teman bisa klik clear pada bagian ini Oke, kemudian kita lakukan lagi misalnya Seperti ini Clear misalnya terjadi kesalahan lagi Kita ulangi misalnya Nah, seperti ini Ini contoh misalnya tanda tangan kita Ini sudah tepat Jika sudah tepat teman-teman klik done di bagian atas Selesai Nah, kemudian kita akan dikembalikan ke halaman seperti ini Nah, sekarang kita akan melakukan contoh Melakukan tanda tangan pada sebuah dokumen Nah, untuk melakukannya teman-teman bisa Meng-create atau membuka Sample form yang ada pada bagian ini Ini adalah contoh Sample form yang mungkin kita akan tanda tangan ya Kita buka di sini Nah, ini seperti ini teman-teman Kita bisa zoom in, zoom out ya Membesarkan dan memkecilkan dengan cara Di layar laptop Layar HP seperti biasa ya Oke Nah, seperti ini Nah, sekarang kita contohnya akan melakukan tanda tangan pada bagian ini Caranya teman-teman Pilih pada bagian ini Ya, pada bagian ini kita tap Nah, kemudian ini kan ada tanda tangan yang barusan kita buat Teman-teman tap aja Nah, kemudian tanda tangan ini Akan masuk ke area dokumennya Nah, teman-teman bisa tap Lalu tahan Lalu tarik ke area Lokasi yang ingin kita tanda tanganin Seperti ini Bisa kita kecilkan Bisa kita Besarkan dengan cara menarik Ke luar dan ke dalam Area dokumennya Nah, ini kan berwarna biru Jadi, sebenarnya teman-teman ini tulisannya berwarna hitam Atau tanda tangannya berwarna hitam Jadi, kita tap aja di bagian luar Nah, maka tanda tangan yang kita buat tadi Sudah seperti ini dan berwarna hitam Jika terjadi kesalahan Teman-teman misalnya ini posisinya kurang tepat Teman-teman tap lagi tanda tangannya Nah, kita bisa rubah posisinya kembali Kita bisa perkecil Naikkan ke atas misalnya Kemudian Tap di luar Nah, seperti ini Jika teman-teman mau menghapus Teman-teman tap kembali Kemudian tekan icon kotak sampah seperti ini Oke, kita tap Maka dia akan terhapus Atau ini fungsinya sebacam delete ya Nah, kita kembali coba Ulangi Kita tap pada bagian ini Kemudian tap Tarik ke area kerjanya Lepaskan Tap pada bagian luar Lalu bagaimana jika tanda tangan ini Kita mau ganti Jadi teman-teman hapus dulu Kemudian pada bagian ini Kita klik pada bagian ini ya Untuk melakukan delete Untuk mengganti tanda tangan Kita bisa tap disini Maka Tanda tangan yang kita sudah Assign tadi Akan terhapus Tinggal kita akan ganti dengan Mungkin tanda tangan yang baru Atau yang mungkin tadi kurang tepat Kita create signature Kita kembali melakukan tanda tangan Misalnya Seperti ini Kemudian misalnya ada garis gitu ya Oke, kemudian done Oke, kita lakukan pengulangan Untuk melakukan tanda tangan Disini kita tap ini Sorry Tap Kemudian klik tanda tangan Tarik ke area sini Tap pada bagian luar Nah, teman-teman Ini sangat mudah Teman-teman bisa ikuti Nah, kemudian fitur yang lain adalah Teman-teman bisa memasukkan text Ataupun angka Pada bagian area dokumennya Caranya teman-teman Klik aja pada bagian luar Di area manapun Misalnya Saya tapnya disini misalnya Tap dua kali Nah, maka disini Saya bisa memasukkan text Apapun ya Disini Tulisannya bisa kita kecilkan Dengan mengklik pada bagian ini Membesarkan pada bagian Icon A yang besar Kemudian Kita bisa pindahkan dengan cara Tap tahan Lalu pindahkan Nah, pindahkan ke area sini misalnya Kita mau memasukkan nama pada bagian bawah Tanda tangan Kemudian kita bisa Tulis Misalnya disini Eko Riz diantok Kemudian tap pada bagian luar Atau mau dikecilkan dulu Boleh Oke, seperti ini Tap pada bagian luar Nah, seperti ini Jadi teman-teman Ini hampir mirip langkahnya Dengan cara memasukkan Tanda tangan tadi Nah, jika posisinya masih Kurang tepat Ya, teman-teman bisa tap Apa namanya Tanda tangannya Kembali Bisa geser lagi Besarkan seperti ini misalnya Atau posisi dari tulisannya Tadi masih salah Kita bisa tekan Lalu pindahkan ya Pindahkan ke area mana yang kita inginkan Misalnya di posisi paste Seperti ini Kemudian kita tap lagi Tanda tangannya Kita pindahkan seperti ini Oke, teman-teman Nah, itu cara kita melakukan Tanda tangan Di area Dokumennya Nah, sekarang kita akan praktek Bagaimana jika kita Mendapatkan Dokumen Dikirim dokumen Lalu kita akan melakukan Tanda tangan secara cepat Oke Ini kita Back aja Nah, sekarang Kita akan mencoba Misalnya kita Kita dikirimin oleh Klien Atau dari mahasiswa Atau dari teman Dimana kita akan Menandatangannya secara cepat Oke, disini Saya contohkan disini Seorang mahasiswa Meminta persetujuan saya Maka disini Ada dokumen yang dikirimkan Dokumen pertama Dia mengirimkan dokumen Dalam bentuk Word Karena kita Membutuhkan dokumen PDF Maka saya meminta dia Untuk mengirimkan Dalam buat Dalam format PDF ya Nah, kemudian Dia kirim kembali Kemudian kita setelah Dia kirim format PDF Kita tap lagi Nah, disini ada pilihannya Teman-teman harus Membukanya dalam Aplikasi Adobe Fill & Sign tadi Yaitu Aplikasi yang ini Kita tap Buka Oke, seperti ini Dokumennya Nah, sekarang kita tinggal Tanda tangan Oke, misalnya Ini adalah dokumen Hasil seminar ya Misalnya seperti ini Kita tap lagi Tanda tangan Seperti ini Kita letakkan Di posisi Tanda tangannya Kemudian Kita kasih nilai Misalnya Kita kasih nama Tadi ya Misalnya Ko Residanto Nah, disini kan ada Sudah ada contohnya Tadi Kita tinggal tap aja Kalau teman-teman Belum Mau menulis yang lain Silahkan tekan dulu Seperti tadi Nah, kita lihat Posisinya apakah Sudah tepat Kalau belum tepat Kita tap Agak lama Pindahkan Kesini ya Oke Kemudian Sudah pas ya Posisinya Kemudian Kita kasih nilai ya Misalnya Nilainya 88 Misalnya Kita tap Nilainya Kita letakkan Di tengah Seperti ini Nah Jika sudah selesai Kita tinggal Mengirim Teman-teman Tinggal mengirim Ke bagian Administrasi Prodi Atau Bisa juga Kirim ke Yang mengirimkan Dokumen PDF ini Dengan cara Kita klik share Pada bagian sini Share Kemudian cari Mahasiswanya Disini Langsung dikirim Kembali Nah Ini Bisa dilakukan Dengan cepat Baik teman-teman Mudah-mudahan Langkah Atau tutorial Kali ini Bermanfaat Dan kita Bisa melakukan Tanda tangan Secara cepat Sehingga kita Menjadi lebih produktif Dalam memberikan Pelayanan Kepada Mahasiswa Ataupun Dalam Kegiatan-kegiatan Yang lain Seperti kegiatan Dalam kantor Dan lain sebagainya Kita jumpa lagi Dalam tutorial Menarik lainnya Sampai jumpa Selamat menikmati